Sedih hati saya itu, bolak-balik, yang debt collector-debt collector macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lawan. Perintah Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Fadil Imran untuk menangkap tiga orang debt collector perampasan mobil selebgram Clara Sinta langsung dilakukan anggotanya. Fadil Imran begitu marah ketika melihat video viral saat anggota Polda Metro Jaya diperlakukan tak pantas oleh tiga oknum debt collector tersebut. Fadil Imran menegaskan bakal menolak laporan balik yang dilayangkan oleh kubu debt collector, penagi utang, pasca aksi penarikan paksa mobil milik selebgram Clara Sinta. Hal itu dikatakan Fadil setelah geram lantaran anggotanya dibentak oleh debt collector pada saat berusaha menengahi persoalan yang dialami oleh Clara Sinta beberapa waktu lalu. Enggak akan, enggak, ditolak itu, laporan balik debt collector, tegas Fadil kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis, 23 Februari 2023. Tak hanya itu, eks Kapolda Jawa Timur itu juga menolak memberi perlindungan kepada para debt collector yang disebutnya justru telah melakukan kekerasan kepada masyarakat. Ia pun menegaskan akan memproses hukum apabila terdapat kelompok atau perorangan yang melakukan aksi premanisme di wilayahnya. Polda Metro Jaya telah menangkap tiga debt collector yang viral karena membentak anggota Babinkam Tipmas, Aib Tu Evin saat menengahi proses penarikan kendaraan milik selebgram Clara Sinta di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Henki Haryadi mengatakan dari tiga orang, satu di antaranya berhasil ditangkap di kampung halamannya di Saparwa, Ambon pada Rabu, 22 Februari 2023. Meski begitu, Henki belum menyebut identitas ketiga debt collector yang berhasil ditangkap itu. Dia hanya mengatakan hal ini sebagai bentuk respon cepat untuk menangkap para debt collector yang membuat resah masyarakat khususnya di Jakarta. Henki mengatakan dalam proses penarikan kendaraan seseorang yang menunggak cicilan harus melalui mekanisme yang benar, tidak seperti apa yang dilakukan yang membuat resah. Bahwa tidak ada lagi hak eksekutorial bagi debt collector apabila tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur, dan debitur menolak menyerahkan kendaraannya, oleh karenanya hal tersebut harus melalui penetapan pengadilan, dengan kata lain tidak boleh diambil paksa, jelasnya. Lebih lanjut, Henki tidak menutup kemungkinan masih ada pelaku lain dalam kasus ini. Dia mengutimatum para debt collector untuk segera menyerahkan diri. Di sisi lain, Henki mengatakan pihaknya juga menangkap tujuh preman yang meresahkan di Jakarta dari dua kelompok. Kini, ketujuh preman tersebut sudah ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!